Intro Apa yang kita lakukan ternyata ya ini simbolnya ya ini apa sih yang kita lakukan, progresnya seperti apa sih ya ini bentuknya Terima kasih kepada Youtube yang sudah memberikan kita media sarana untuk berkreasi, untuk berkreatifitas Dan juga untuk bisa membawa manfaat kepada masyarakat luas tentunya Ya meskipun ala kadarnya kita berhawal dari tempat yang sederhana Tapi setidaknya kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang tentunya Ya meskipun belum seberapa tapi setidaknya ini adalah aksi nyata apa yang bisa kita lakukan Disini kita satu keluarga besar, kita saling menghormati, saling respect dan saling membantu bila dibutuhkan Dan terima kasih supportnya teman-teman, terima kasih selama ini dukungannya Kalau tanpa dukungan dari teman-teman semuanya juga gak mungkin kita bisa berkembang Dan semoga aja apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Alhamdulillah sekarang tujuan dari kita untuk menginspirasi orang-orang Untuk memberikan edukasi ke setiap orang Tentang pelestarian burung-burung itu sudah semakin berhasil Halo teman-teman apa kabar? Temu lagi di BDB Channel Teman-teman mungkin masih ingat disini ya Di sudut ini Dulu kita mengawali BDB Channel itu di tempat ini ya Di tempat yang sederhana ini yang ala kadarnya Di pojokan rumah ini Ini berantakan ya Dulu bahkan trademarknya ini Ciri khasnya Galon Dulu sering diledekin Om itu disponsori sama Galon Aqua ya Tapi ya itu teman-teman Dulu kita mulai itu ya Memang niatnya untuk saling berbagi aja Kita berbagi informasi untuk edukasi seputar dunia burung Tapi Alhamdulillah sekarang setahun setengah sudah berjalan Sekarang sudah 211 ribu subscriber Dan terima kasih supportnya teman-teman Terima kasih selama ini dukungannya Kalau tanpa dukungan dari teman-teman semuanya Juga gak mungkin kita bisa berkembang Akhirnya kita bisa bikin aviary juga Kita bisa ambil gambar di aviary Gak cuma di sudut rumah ini Di tempat makan ini Jadi bisa ngambil di aviary Selain juga silaturahmi ke teman-teman penangkar ya Jadi ya Alhamdulillah banget Ini ada hikmahnya Jadi berkah buat semuanya Dan itulah Ini sekedar ini aja ya Bernostalgia Jadi kalau teman-teman pengen mencoba Harus ditekuni Jadilah konten kreator yang serius Apapun itu ya Jadi ini bisa membuktikan juga Kepada teman-teman semuanya Bahwa ini termasuk idealis juga ya BDP channel Indonesia itu Juga kita ngambil sisi yang jarang disukain orang sebenarnya Dunia burung Apalagi yang isinya edukasi Jadi ya Alhamdulillah ternyata Teman-teman selama ini juga Saling dukung ya Banyak dukungan dari teman-teman semuanya Hingga kita bisa sampai sekarang ini Semoga kedepannya kita juga bisa lebih maju lagi Bisa memperbaiki konten-konten yang ada Nah itu makanya Kita perlu dukungan juga Kepada teman-teman semuanya Untuk kedepannya juga Tanpa teman-teman semuanya Ya kita gak ada apa-apanya Teman-teman itu adalah disini Keluarga besar ya Kita big family Jadi dimanapun tempatnya Karena itu tujuan awalnya Kita bisa menambah saudara Kita bisa menambah Sedulur semuanya Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Makanya Kalau saya datang ke Setiap tempat Setiap kota itu Pasti ada teman yang bisa disamperin Diajak ngopi bareng Itu sebenarnya nilai utamanya Dan Kemarin Kita itu Dapat ini Seperti biasa Para Youtuber-youtuber itu Dapat gini ya nih Dapat kiriman dari Youtube Jadi emang Ini Silver play button ya Jadi nanti kita unboxing nih Biar kayak yang lain-lain juga Ya Sebenarnya bukan apa-apa Ini Sebagai Pelecut semangat aja Penambah Daya Ini aja Biar gak Capek Biar gak Drop Semangatnya Jadi ya bikinilah ini Sebagai bentuk apresiasi Dari Youtube juga Sebenarnya ini harusnya Udah dari 100 ribu subscriber Cuman sekarang Sudah 210 ribu Ininya baru Datang Silver play button ya Jadi semoga nanti Kedepannya kita bisa Terus berkembang juga Terus membuat manfaat Karena memang Gak cuman sekedar Kita berbagi informasi Memberikan edukasi aja Tapi juga kita Memberikan Manfaat ke Masyarakat tentunya Di antaranya Kita juga memberikan Pelatihan Budidaya jangkrik Pelatihan Ternak burung Kemarin sudah Kita lakukan Pelatihan Budidaya jangkrik Untuk Difabel Untuk teman-teman Difabel Teman-teman Disabilitas ya Di Disabilitas Mandiri Itu juga salah satu Bentuk Nyata Dari apa yang kita Lakukan Apa yang kita kerjakan Jadi memang Gak hanya sekedar Burung Kita bikin konten aja Tapi kita juga Bisa memberikan Manfaat kepada Banyak orang Nantinya juga Kita berikan Pelatihan Ternak burung Nanti Ke Yayasan-yayasan Atau ke Pondok pesantren Yang bisa Memberikan Skill Buat mereka Bisa memberikan Kemampuan Buat mereka Untuk Berwirausaha Nantinya kita Aja kerjasama Kita tampung Seluruh hasil Produksinya Biar mereka Bisa berkembang Dan meningkatkan Produksinya Untuk pasarnya Nanti kita bantu Seperti apa Nah itulah tujuan Awalnya juga Kita di BDB Channel Indonesia Ini Jadi Ini Hanyalah Bentuk Apresiasi aja Kita seneng aja Karena Apa yang kita lakukan Ternyata Ya ini Simbolnya Ya ini Ya ini Apa sih Yang kita lakukan Progresnya Seperti apa sih Ya ini bentuknya Terima kasih Kepada Youtube Yang sudah memberikan Kita media Sarana Untuk berkreasi Untuk berkreativitas Dan juga Untuk Bisa Membawa manfaat Kepada Masyarakat Luas tentunya Ya meskipun Alakadarnya Kita berawal Dari tempat yang sederhana Tapi setidaknya Kita bisa Bermanfaat Kita bisa Memberikan manfaat Kepada Banyak orang Tentunya Ya meskipun Belum seberapa Tapi setidaknya Ini adalah aksi nyata Apa yang bisa kita lakukan Untuk aviari juga Aviari sebenarnya Karena kita Terdampak pandemi Kita gak bisa kemana-mana Akhirnya terjatuh ide Bikin aviari Selain untuk Melestarikan burung-burung Yang Memang terjebak Di ombyokan Ketika itu Orang-orang gak bisa Keluar Lockdown ya Jadi burung-burung Banyak yang terjebak Di ombyokan Banyak yang mati Makanya kita selamatkan Kita taruh di aviari Meskipun dengan Biaya sederhana Hanya memanfaatkan Sedikit ruang Di samping Rumah Tapi alhamdulillah Sekarang Tujuan dari kita Untuk Menginspirasi Orang-orang Untuk Memberikan Edukasi Ke setiap orang Tentang Pelestarian burung-burung Itu sudah Semakin berhasil Ya setidaknya Sebelum memikirkan Ketahap breeding Ketahap menangkarkan Burung-burung Ada langkah-langkah Pertama yang memang Perlu dilakukan Jadi ternyata Teman-teman Sudah aware Sudah sadar Tentang kesejahteraan burung Atau Animal welfare ya Jadi dengan Melihara burung Di aviari Yang tempat yang Lebih luas Yang lebih layak Setidaknya Itu lebih bagus Untuk burung-burung Ketika dirawat Atau Dibelihara Nah Baru Setelah Tau Seluk-beluk Tentang aviari Sudah memalami Secara detil Seperti apa si aviari Gimana si perawatannya Kemudian terpikir Dari teman-teman Untuk mulai Mencoba menangkarkan Burung-burung Yang dirawat di aviari Itu si harapannya Jadi memang Ini bisa bermanfaat Kepada semua orang Dan sekali lagi Terima kasih kepada teman-teman Semuanya yang sudah support Kita selama ini Tanpa kalian Kita bukan apa-apa Disini kita Satu keluarga besar Kita saling Merhormati Saling respect Dan saling membantu Bila dibutuhkan Dan semoga aja Apa yang kita lakukan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sekian dulu teman-teman Jangan lupa untuk dukung Terus channel kita ini Dengan subscribe Like dan share Biar kita bisa tetap akses Menghadirkan informasi-informasi Seputar dunia burung Dan menggasi lainnya Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan Yang berbeda tentunya Dan jangan lupa Untuk follow juga Instagram kita At BDB Channel Indonesia Nyambung ya At BDB Channel Indonesia Silahkan di follow Dan sharing disitu Bisa tanya-tanya Bisa lewat DM juga Biar lebih interaktif Biar kita bisa Berinilah ya Berinteraksi Secara langsung Kalau di youtube Lewat komen-komen aja Jadi mungkin agak-agak Lama Karena saya sendiri juga Gak cuman Membuat konten aja Ini hanya sebagai Inilah Rutinitas di waktu luang Karena saya sendiri juga sama Bekerja di kantor Dari jam 9 Sampai jam 6 Makanya Sama dengan teman-teman semuanya Rutinitasnya Dan kita hanya Menyempatkan waktu Coba untuk Berkarya Dan teman-teman juga silahkan Yang mau mengikuti Kuncinya Bersabar Dan juga tetap Semangat Kita Berpikir kreatif Semangat untuk berkarya dulu Jangan memikirkan Tujuannya Kalau nanti mikir Uang atau apa Ya itu Hanya bentuk Hadiah aja Jadi memang bonus lah Kalau ada uangnya Yang penting kita sudah Bisa punya karya Banyak itu sudah bagus Tapi Kalau karya kita banyak Bonusnya pasti mengikuti Insya Allah Jadi semoga teman-teman juga Sukses juga ya Nah teman-teman Langsung aja ini kita Unboxing Kita buka Apa sih isinya Mungkin teman-teman juga sering Ikutin di Teman-teman yang lain Youtuber-youtuber yang lain Yang sudah unboxing Silver play button ini Kita juga gak terlalu Inilah ya Gak terlalu Gimana-gimana Cuman kita buka aja Sebagai bentuk Apresiasi Ya inilah yang kita dapatkan Ini penanda ya Harusnya ini 100 ribu Di 100 ribu Tapi sekarang Kita sudah 210 ribu Semoga aja nanti Kita bisa dapat Yang lebih bagus lagi Kedepannya ya Ini Dari Youtube Jadi kita bisa Buka kali ya Kita bisa buka nih teman-teman Ini apa sih Bukanya gimana nih Jadi kemarin gak sengaja juga Lagi ngopi Habis Ini ya Kasih makan burung Di aviari Tiba-tiba Datang kiriman Dari Youtube ini Kita juga jarang Ngecek-ngecek ya Sudah lama Ini teman-teman Jadi memang Ini kita buka ya Ini isinya Pertama ada Penutupnya Dia penutupnya Dari kasa ya Gabus Keren juga Ini ada Sedikit Ini dari CEO-nya Youtube Teh Susan Wosniki Ini Ini dari Tante Susan Wosniki CEO Youtube Terima kasih untuk kirimannya Teh Tante Tante Susan Wosniki Semoga Ini bisa jadi Pelocut semangat untuk kita Untuk bisa berkaryaan Lebih baik lagi Terima kasih sekali lagi kirimannya Ini teman-teman Ini ya Begitulah Sama Ini apa nih Ini Congratulations on your subscriber milestone Ini Ucapan Nah ini teman-teman Ini ya Ini Bisa dilihat nih Karena gak ada kamera Mainnya kita juga gitu Nih Jadi memang Ini ya Presented to BDB Channel Indonesia For passing 100 ribu subscriber Youtube Ini teman-teman Ini sebagai bentuk Ini aja Penghargaan ya Aperkaryasi buat kita Ya teman-teman Semoga Tetap semangat Kalau memang Jadi Content Creator Jadilah content creator Yang kreatif ya Jadi Kreatif Maju terus Pantang mundur Semangat Tetap maju Dan Jangan lupa Tetap ini Harus produktif berkarya Biar bisa dapat Apresiasi juga Seperti ini Ini ya Sebuah bentuk kebanggaan juga Buat kita Sebagai pelecut semangat kita Untuk bisa Lebih bagus lagi Nah semoga nanti Setelah silver itu Ada golden Ya kita dapat 1 juta subscriber Ya semoga aja Tapi yang utama Kita adalah Membuat manfaat Buat banyak orang Itu aja sih Kita gak terlalu Memikirkan sih Sebenarnya kayak gini Tapi ya Ini bentuk penghargaan Terima kasih kepada Youtube Yang memberikan Tempat kita Untuk berkarya Untuk ber Kreasi Dan juga memberikan Apresiasi Selain dalam bentuk materi Juga dalam bentuk Seperti ini Ini sangat Memicu semangat Buat teman-teman semuanya Termasuk kita ya Jadi Sekali lagi Terima kasih kepada Youtube juga Kepada teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih